Intro Terima kasih Anda masih menyaksikan seputar Mas Perling Cakep kali ini pemirsa ribuan masyarakat tampak antusias memenuhi halaman kantor SAMSA di setiap sudut layanan mereka mengantri untuk membayar pajak kendaraannya bahkan pada hari pertama kerja perolehan pajak kantor SAMSA kebumen tembus Rp887 juta pada hari pertama kerja usai libur lebaran Idul Fitri kantor layanan unit pengelolaan pajak daerah atau UPPD SAMSA kebumen tampak dipenuhi warga yang rela antri untuk membayar pajak kendaraan mereka ribuan masyarakat tampak antusias memenuhi halaman kantor SAMSA di setiap sudut layanan Kepala UPPD SAMSA kebumen Budi Prasetyo menyampaikan apresiasi atas antusias masyarakat wajib pajak begitu tinggi datang ke kantor untuk membayar pajak kendaraannya antrian panjang terjadi sejak dibuka hari pertama menurutnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak begitu tinggi Budi menjelaskan dari hasil data rekap yang ada perolehan pajak di hari pertama tembus hingga sekitar Rp887 juta jumlah ini meningkat 100% dibanding hari biasa di hari pertama buka hingga hari kedua pengurus pajak tahunan dan lima tahunan ada Rp2.996 dan balik nama Rp47 kendaraan ternyata masyarakat kebumen kesadaran akan membayar pajak terutama di pajak kendaraan berpotor luar biasa sampai full terutama didominasi oleh kendaraan ruda 2 dan sebagian juga ada yang tidak hanya penyembaharan pajak kendaraan berpotor tetapi juga yang tahunan tetapi juga lima tahunan juga cukup banyak kemarin di tanggal 16 April itu dikasir itu kurang lebih sekitar Rp887 juta lah kurang lebihnya itu dikasir dan ini juga kan ada pembayaran yang melalui samsat Budiman yang melalui bum desa-bum desa itu juga datanya belum semuanya masuk tetapi ini suatu pensabian yang luar biasa kalau harian kita di sekitar angka Rp400 mungkin di angka Rp300 tetapi ini Rp800 lebih setelah libur lebaran samsat buka kembali mulai tanggal 16 April 2024 setelah 10 hari libur kerja bagi wajib pajak yang jatuh tempo kendaraan tanggal 7 hingga 15 April 2024 tidak dikenakan sanksi denda apabila melakukan pembayaran pada tanggal 16 hingga 19 April 2024 dalam proses pelayanan samsat menyediakan berbagai jenis layanan ini mulai dari samsat cepat, samsat mobil siaga hingga samsat online melalui aplikasi Nyusak Pole dari Kebumen, Pariyanto, Banyumas TV melaporkan